Jajaran intelijen di mutasi dan rotasi jelang pemilu 2024, ada apa? Mabes TNI Buka Suara Panglima TNI Laksamana Yudo Margono merotasi sejumlah jabatan berkaitan dengan intelijen dalam mutasi terbarunya. Ada 105 perwira tinggi dari 3 matra yang mengalami mutasi dan rotasi kali ini. Kebijakan mutasi dan rotasi ini dilakukan Panglima Yudo jelang memasuki usia pensiun pada akhir November 2023. Di sisi lain, pemilihan umum akan digelar tahun depan. Mutasi terbaru tersebut menunjukkan perubahan signifikan di jajaran intelijen. Tetapi, markas besar, Mabes TNI menyebutkan bahwa mutasi itu hal biasa. Dalam mutasi itu, Letnan Jenderal Inyoman Cantiasa ditunjuk menjadi Wakil Kepala Badan Intelijen Negara, Wakabin. Inyoman Cantiasa yang berpengalaman di Satuan Kopassus atau pasukan elit TNI-ed tersebut akan menggantikan posisi Letjen, Purnawirawan, Teddy Laksamana. Ia sebelumnya menjabat Koordinator Staff Ahli, Kursahli, KSAD dan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, Pangkogabilhan, 3. Dalam mutasi kali ini, Panglima Yudo juga merotasi Jabatan Asisten Intelijen, Asintel, Panglima TNI dan Komandan Satuan Intelijen Badan Intelijen Strategis, BIS, TNI. Mayor Jenderal, Maijen, Jaka Budi Utama yang saat ini masih menjabat perwira Staff Ahli Bidang Sos Budkumham dan Narkoba Panglima TNI, ditunjuk menjadi Asintel Panglima TNI. Jaka Budi akan menggantikan posisi Maijen Sonny Aprianto yang ditunjuk menjadi Kursahli KSAD. Sementara itu, Kolonel, Infantri, Bambang Herkutanto yang saat ini menjabat perwira Bantuan Satuan Staff Intelijen, Sintel, TNI, ditunjuk menjadi Komandan Satuan Intelijen BIS TNI. Bambang menggantikan posisi Brigadir Jenderal, Brigjen, Bosco Haryo Yunanto yang akan mengemban amanah menjadi Kepala Staff Komando Gerbungan Wilayah Pertahanan I. Dalam mutasi terbaru, Jabatan Komandan Pusat Intelijen TNI-AT dan Pusintelat juga mengalami pergantian dari Brigjen Rudi Rahmat Nugraha ke Brigjen Dian Hardiana. Rudi Rahmat selanjutnya akan menjabat sebagai perwira Staff Ahli Tingkat 3 Bidang Komsos Panglima TNI. Sementara itu, Dian Hardiana sebelumnya mengisi posisi Wakil Asisten Intelijen KSAD. Analis militer dari Semar Sentinel, Alman Helfas Ali dikutip dari Kompas.com mengatakan, pergantian wakabin memang sudah seharusnya dilakukan. Karena pejabat saat ini sudah lama pensiun dari TNI kebiasaan lama adalah apabila wakabin pensiun dari TNI, akan diganti oleh pejabat baru, kata Alman, Senin, 13 November 2023. Namun, Alman tidak menampik, ada nuansa politis terkait penunjukan Nyoman menjadi wakabin, terlebih menjelang pemilihan umum 2024. Pasti ada nuansa politis. Sebab, kepala bin tampaknya berbeda haluan politik dengan presiden, ujar Alman. Sementara pergantian Asintel TNI kata Alman, tampaknya karena kebutuhan internal di TNI saja dan tidak terlalu beraroma politis. Begitu pula pergantian di Bais, ujar Alman. Alman mengatakan, ada beberapa mutasi pati TNI yang dikenal secara pribadi oleh presiden Jokowi, seperti Pangko Opsut I, Pangko Armada III, dan Sesmil Pres. Itu menandakan presiden sebagai politikus sipil selalu merasa posisinya tidak aman apabila jabatan-jabatan strategis tidak diduduki oleh para perwira yang dikenal secara pribadi, kata Alman. Secara terpisah, Kepala Pusat Penerangan, Kapus Pen, TNI Laksamana Muda Julius Widjojono membantah bahwa mutasi nyoman dan juga jajaran intelijen lain kali ini ada kaitannya dengan pemilu 2024. Hanya rotasi biasa, kata Julius saat ditemui di sela-sela acara penghargaan bagi prajurit TNI di Balai Samudera, Jakarta Utara, Senin Petang. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia